Intro Jelang Piala AFF 2020 Timnas Vietnam Bak Kapal Oleng Imbasnya keuntungan besar bagi Timnas Indonesia Namun sebelum kita bahas Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Jelang Piala AFF 2020 Timnas Vietnam harus menelan pil pahit Dimana salah satu pemain pentingnya diragukan tampil di AFF Terkait masalah dokumen pemain yang tak bisa dilengkapi Timnas Vietnam Dilansir dari media Vietnam, Lao Dong Manajemen tim terlambat menyetorkan dokumen-dokumen Do Hung Dung Akibatnya, ia tak bisa ikut terbang ke Singapura jelang Piala AFF 2020 Perlu diketahui, Singapura sebagai tuan rumah Piala AFF 2020 Memberlakukan peraturan ketat selama pandemi COVID-19 Termasuk dokumen-dokumen penting seperti surat kesehatan Dari sekian pemain, dokumen Do Hung Dung terlambat distorkan Dan akibatnya, gelandang Hanoi FC itu Tidak bisa ikut terbang ke Singapura berbarengan dengan ofisial dan pemain lainnya Melihat hal ini, secara otomatis ini merupakan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia Mengingat pemain andalan mereka tak bisa ikut bergabung di Piala AFF Dan perlu diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 15 Desember 2021 Kemungkinan besarnya, duel tersebut bakal menentukan lolos atau tidaknya kedua negara ke fase semifinal Kendati beresiko, pelatih Vietnam Park Hang Seo Tetap mencantumkan Do Hung Dung dalam daftar 30 pemain Yang akan tampil di Piala AFF nanti Agaknya Hang Seo benar-benar mengharapkan Do Hung Dung Untuk tetap bergabung ke Timnas Vietnam Walaupun masih dalam tanda tanya besar Apalagi sebetulnya, ia absen selama 8 bulan sejak Maret 2021 Akibat patah tulang kering Ovisial Timnas Vietnam pun masih terus berdiplomasi Agar Do Hung Dung bisa memasuki Singapura dalam waktu dekat ini Dinukil dari media lain, besar kemungkinan Ia akan absen pada laga pembuka melawan Laos pada 6 Desember mendatang Oke, cukup sekian kabar yang kami rangkum Dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!